Relawan teman Ahok terus menggalang dukungan dari warga Jakarta untuk pencalonan Basuki Cahaya Purnama Heru Budi Hartono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Penggalangan dukungan dilakukan dengan mendatangi satu persatu rumah warga dan menambah stand dukungan di beberapa mall. Teman Ahok menyiapkan 3 hingga 500 relawan untuk memverifikasi formulir dukungan Ahok yang sudah mencapai 777 ribu. Verifikasi diperlukan untuk menanyakan apakah warga setuju dengan pencalonan Heru Budi Hartono sebagai wakil gubernur. Teman Ahok juga akan menambah stand dukungan di mall-mall dan hingga mencapai 10 mall. Dari sebelumnya hanya berada di 5 mall saja. Dan selain itu teman Ahok akan melakukan basar-besar penggalangan dukungan bagi Ahok di parkir timur Senaya. Sampai saat ini sudah 777 ribu form dukungan yang sudah masuk ke sekretariat kami. Jadi kami akan melakukan verifikasi dalam waktu dekat ini. Kami menyiapkan kurang lebih 300 sampai 500 relawan yang akan turun langsung ke masyarakat. Untuk menanyakan mereka setuju atau tidak dengan calon wakil pilihan dari Ahok. Andaikan mereka setuju, mereka bisa menyalin formulirnya ke formulir baru yang sudah ada nama calon wakil gubernur. Andaikan mereka tidak setuju, mereka bisa menarik form dukungan. Relawan teman Ahok mengaku telah bertemu secara langsung dengan calon wakil gubernur Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Sejak awal teman Ahok menyerahkan penuh kepada Ahok untuk memilih calon wakil gubernur yang akan mendampinginya maju melalui jalur independen. Meski Ahok ingin tetap berpasangan dengan Jarot Seiful Hidayat, namun pilihan menggunakan jalur independen akan menyelitkan Jarot. Sehingga Ahok akhirnya memilih Heru Budi Hartono yang sudah lama dikenalnya. Ahok bahkan telah memperkenalkan Heru Budi kepada relawan teman Ahok pada 6 Maret lalu. Dan saat pertemuan tersebut, Heru dinilai teman Ahok sebagai figur yang super. Menurut relawan teman Ahok, Ahok sengaja mengajak PNS DKI sebagai wakil gubernurnya karena ingin memperbaiki citra PNS yang selama ini dikenal buruk. Bahwa Pak Ahok itu ingin membuktikan kalau PNS DKI itu tidak selamanya harus berimage pemalas, negatif, terus juga tidak produktif. Ada nih PNS-PNS yang bisa kita percaya. Dan Pak Ahok ingin merubah paradigma itu. Pak Ahok ingin merubah citra PNS itu tidak selamanya buruk. Pak Ahok ingin menunjukkan bahwa memang dalam sistem birokrat di pemerintah provinsi itu masih ada yang bisa kita percaya dan masih ada orang-orang yang tetap memegang teguh komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu. Dan menurut Pak Ahok, Pak Heru ini adalah sosok yang cocok. Dan sudah teruji dari bagaimana dia kalau tidak salah sekitar 8 tahun sudah menjabat sebagai eselon... 3 ke 2 ya, 3 ke 2 gitu.